Kecelakaan di jalan tol terus terjadi dan merenggut nyawa pengendara maupun penumpang kendaraan. 4 November lalu di tol jombang arah Surabaya, Jawa Timur, mobil selebritas Vanessa Angel dan suaminya menabrak beton pembatas hingga menewaskan keduanya. Anak balita, ART, dan sopir selamat dari kecelakaan maut. Namun polisi terus memeriksa sang sopir yang diduga menggunakan HP saat berkendara. Hari ini Direkturat Lalu Lintas Polda, Jawa Timur resmi menaikkan kasus kecelakaan maut ini ke tahap penyidikan. Kabit Humas, Polda Jatim, Kombes Gatot Repli Handoko menyebut pemeriksaan saksi masih berlangsung termasuk memeriksa telepon genggam pengemudi. Jadi hasilnya adalah Cegatim. Kekain handphone dari Polda, Jawa Timur, kolik penyidik sudah diserahkan ke lapor, kerjasama dengan Direktur Cegat, Direktur Cegat, Direktur Cegat, Direktur Cegat, Direktur Cegat, Polda Jatim. Data di lantas Polda, Jatim, sejumlah dugaan penyebab kecelakaan, antara lain kecepatan kendaraan sebelum kecelakaan, diduga di atas 100 km per jam. Polisi juga menyebut ada dugaan kondisi pengemudi saat kecelakaan terjadi mengantuk hingga tidak dapat mengontrol kendaraan. Berikutnya pengemudi mobil juga diduga sempat menggunakan telepon genggamnya saat berkendara yang sudah disita polisi untuk diselidiki lebih lanjut.